Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan imunitas dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin dimulai saat berbicara. Silahkan. Sudah-sudah sekalian, tanpa krisis iklim pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan, dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Kita harus mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan. Supaya petani kita aman, merasa aman, yang yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan susu di pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita, sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita menfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.